Assalamualaikum, teman-teman. Kami hadir di hadapan kalian dengan semangat yang lebih besar untuk memberikan yang terbaik dalam setiap konten video kami. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ternak sapi wagyu bertanduk pendek di Jepang. Sebelum kita lanjutkan dengan konten, saya ingin mengajak Anda untuk subscribe ke channel Youtube Sapi Canggih. Dengan melakukan subscribe, Anda akan mendapatkan notifikasi setiap kali kami mengunggah video baru dan dapat memperoleh akses ke konten eksklusif yang tidak tersedia untuk pengunjung lainnya. Selain itu, dengan subscribe, Anda juga membantu kami untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat dan berkualitas. Terima kasih banyak atas dukungannya. Sapi wagyu adalah salah satu jenis sapi yang berasal dari Jepang dan terkenal dengan dagingnya yang lembut dan berlemak. Namun, mengenai bertanduk pendek pada sapi wagyu, hal ini mungkin tergantung pada jenis sapi wagyu yang dimaksud. Beberapa jenis sapi wagyu memiliki ciri-ciri bertanduk pendek, seperti jenis sapi wagyu tanaka atau tajima. Namun, tidak semua jenis sapi wagyu memiliki ciri-ciri tersebut. Sapi wagyu tanaka atau tajima yang memiliki bertanduk pendek adalah hasil dari persilangan antara beberapa jenis sapi asli Jepang. Sapi-sapi ini dipelihara secara khusus dan mendapatkan perawatan yang sangat baik, mulai dari pakan hingga perlakuan medis, agar dagingnya bisa mencapai standar kualitas yang tinggi. Dalam proses pengemukan sapi wagyu tanaka atau tajima, para peternak Jepang biasanya memberikan pakan yang terdiri dari campuran biji-bijian, jagung, jerami, dan dedak padi yang diformulasikan secara khusus. Sapi-sapi ini juga sering mendapatkan perawatan khusus seperti pijat dan mandi air hangat untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraannya. Ngomong, meskipun sapi wagyu tanaka atau tajima dengan bertanduk pendek ini dianggap sebagai sapi wagyu yang berkualitas tinggi, namun terdapat beberapa perdebatan mengenai metode perawatan dan pengemukan yang dilakukan pada sapi-sapi ini. Beberapa orang berpendapat bahwa sapi-sapi ini diperlakukan dengan tidak manusiawi, sementara yang lainnya mengatakan bahwa perawatan yang dilakukan justru meningkatkan kesejahteraan sapi-sapi tersebut. Perdebatan mengenai perlakuan terhadap sapi wagyu tanaka atau tajima ini terus berlanjut hingga saat ini. Beberapa kelompok aktivis hak-hak hewan telah mengkritik cara pengemukan dan perawatan pada sapi-sapi ini karena dianggap tidak manusiawi. Mereka mengatakan bahwa sapi-sapi ini dipelihara dalam kandang yang sangat kecil, terlalu banyak diberi makan, dan diharuskan untuk berbaring terus-menerus sehingga memicu pertumbuhan lemak di dalam daging sapi. Hal ini, menurut mereka, tidak hanya membuat sapi-sapi ini merasa tidak nyaman, tetapi juga tidak etis secara moral. Namun, di sisi lain, banyak peternak dan pakar peternakan mengatakan bahwa sapi-sapi wagyu tanaka atau tajima mendapatkan perawatan yang sangat baik dan dijaga kesejahteraannya. Mereka menunjukkan bahwa sapi-sapi ini diberikan pakan khusus yang seimbang dan dipelihara dalam kandang, yang nyaman dengan suhu yang diatur secara teratur. Selain itu, beberapa peternak juga memberikan pijat dan mandi air hangat pada sapi-sapi ini sebagai bagian dari perawatan rutin untuk menjaga kesehatan sapi-sapi tersebut. Dalam hal kualitas daging, sapi-sapi wagyu tanaka atau tajima dengan bertanduk pendek ini memang dikenal memiliki daging yang sangat lembut dan berlemah. Daging sapi ini juga memiliki rasa yang khas dan aromanya yang khas karena tingkat marbling yang tinggi, yaitu jaringan lemak yang terdistribusi secara merata di dalam daging sapi. Oleh karena itu, sapi-sapi ini sering dijadikan bahan dasar untuk menyajikan hidangan-hidangan khas Jepang seperti sabu-sabu, sukiyaki, dan yakiniku. Namun, karena sapi-sapi wagyu tanaka atau tajima ini termasuk dalam kategori sapi yang langka dan mahal. Harga daging sapi ini juga cukup tinggi. Beberapa restoran mewah di seluruh dunia bahkan menawarkan hidangan daging sapi wagyu dengan harga yang fantastis, mencapai ratusan hingga ribuan dolar AS per porsi. Dalam kesimpulan, sapi wagyu tanaka atau tajima dengan bertanduk pendek adalah salah satu jenis sapi wagyu yang terkena di Jepang. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa daging sapi wagyu ini memiliki kualitas yang sangat baik dan menjadi pilihan favorit di kalangan pecinta kuliner kelas atas di seluruh dunia. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan daging sapi wagyu yang berkualitas tinggi di seluruh dunia. Industri peternakan sapi wagyu di Jepang terus berkembang dan memperbaiki praktik-praktik perawatan dan penggemukan sapi-sapi ini. Sebagai contoh, beberapa peternak wagyu di Jepang telah memperkenalkan metode penggemukan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan, seperti memberikan pakan yang terbuat dari sumber-sumber makanan lokal dan organik, serta meminimalkan penggunaan antibiotik dan hormon. Selain itu, beberapa peternak juga memperkenalkan teknologi canggih, seperti sensor kecerdasan buatan AI. Dan pengaturan suhu otomatis, untuk memantau dan mengoptimalkan kesehatan dan kesejahteraan sapi-sapi mereka. Meskipun industri peternakan sapi wagyu di Jepang terus berkembang dan memperbaiki praktik-praktik perawatan dan penggemukan sapi-sapi ini, namun masih terdapat kontroversi seputar perlakuan terhadap hewan dan keberlanjutan dari industri ini. Oleh karena itu, sebagai konsumen, penting untuk memilih daging sapi wagyu yang berasal dari peternakan yang menjalankan praktik-praktik yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Terima kasih telah menonton konten kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya di masa yang akan datang. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!